Kan katanya ekonomi mau begini, terus cucut-cucut ke atas. Nah, ada persoalan-persoalan yang berdasar mengenai perbankan. Oke. Kemudian juga mengenai Pertamina. Bagaimana proses perpindahannya dari Batafse Petroleum Mas KB jaman Belanda ke Pertamina. Oke. Iya kan? Iya. Karena ada seorang pembesar, besar betul itu orang pembesar. Tawan saya bilang, rite gila loh. Gue gak bisa lihat balans Pertamina. Kata dia, ya kan? Gak bisa lihat apa-apa ya? Balans. Oh. Masa? Kata dia. Oke. Saya bisa jawab, emang kagak bisa. Aku yang bener-bener, emang gak bisa. Lo mesti pelajari KMB dulu. Gak, gak bisa. Yes. Gue mesti pelajari konversi meja bundar. Bank Indonesia kalau begini, presiden gak ada tempat di perangku, gak ada tempat di duit. Iya kan? Jadinya kita heran nih, Bank Indonesia apa Bank Indonesia. Ini ada hubungannya gak bisa? Apa perjanjian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue, Fasko Rusyemi di channel Macen Idealis. Sebelum kita mulai diskusinya, jangan lupa subscribe dulu channelnya. Klik tombol loncengnya biar lo terus update di channel Macen Idealis. Nah, gini be, zaman sekarang ini kan uang di Indonesia ini udah berada banyak lah be ya, berbagai macam gambarnya pun ganti-ganti gitu be. Terus ada yang mengkoordinir namanya Bank Indonesia gitu be. Terus sebelum itu juga, ada gak sih be seperti kayak bank-bank Indonesia nya atau mungkin zaman-zaman terakam merdekaan dan sejarahnya mata uang dan sejarahnya bank-bank yang ada di Indonesia ini gimana be? Oke, jadi kita kalau lembaga atau badan sejenis bank, zaman itu perorangan. Yang beroperasi itu namanya Temanggung atau Temenggung. Oh perorangan dulu ya? Perorangan. Ini perak kemerdekaan? Oh itu abad 10. Oh jaman-jaman kerajaan ya be? Iya. Jadi mereka beroperasi di pelabuhan-pelabuhan. Bagi usaha angkutan laut, kita pakai istilah sekarang aja. Mereka itu harus menyewa kalau dapat order mengangkut lada misalnya kan, dia harus menyewa kapal yang besar kan, kemudian juga mereka tuh harus ABK, anak buah kapal tuh harus dibayar di depan. Iya kan, dan itu dia nggak punya kos, nggak punya modal, Temanggung lah yang meminjamkan itu. Oh oke. Jadi bukan misalnya temanggung tidak melayani peminjaman untuk keperluan bikin rumah. Nggak ada. Kredit rumah? Nggak, nggak ada. Kredit endpon gitu ya? Nah sebelumnya barangkali, kita, kapan sih kita mengenal alat pembayaran? Alat pembayaran tuh kapan? Sebentar Be, tapi temanggung itu dulu jawara-jawara atau gimana? Bukan, temanggung itu semuanya orang-orang Samarkan. Oh oke. Orang-orang yang datang dari Samarkan, mereka bermodal. Iya, iya, iya. Kemudian hari orang-orang koja, jadi temanggung. Oke. Jadi, apa namanya, kalau kita mengetahui bahwa alat pembayaran yang pertama itu yang kita gunakan itu Rubaiya. Rubaiya? Yang kemudian jadi rupiah. Oh dulu namanya Rubaiya? Rubaiya, itu dari Emirat. Oh gitu. Dari Imarat ya, atau orang betul bilang Emirat. Oke. Dari situ, kita tahu di Aceh itu ada pulau Rubaiya. Oke. Rubaiya. Kemudian gak jauh juga ada pulau Weh kan. B itu bahasa Egypt, artinya aduhai atau amboi. Oke. Rasa kagum. Nah, itu banyak ditemukan di daerah kerajaan Aceh yang pertama, Lamuri, itu Rubaiya. Dalam bentuk koin ya. Uang-uang emas. Kemudian Zambia, itu senjata orang-orang Imarat yang ditanjak di pusar, ya kan. Di perut yang emas dengan permata ya, bertahtakan permata. Itu kita pakai Rubaiya dulu. Namanya Rubaiya dulu ya? Rubaiya. Kemudian bangsa-bangsa yang datang dari luar, kebanyakan membawa mata uang. Alat tukar sendiri, ya kan. Oke, ya. Misalnya orang-orang Samarkan yang paling banyak, ya kan. Orang-orang Samarkan itu baru abad 10. Nah, mereka beroperasi di pelabuhan-pelabuhan sebagai tumenggung atau temanggung. Oke. Disebutnya. Dia meminjamkan uang. Begitu. Kita masih semuanya logam ya. Logam mulia. Belum kertas tuh ya? Belum, masih belum kertas. Oke. Lalu, kita, kalau kojak itu yang datang kemari orang-orang malabar, dia nggak bawa mata uang. Kalau nggak salah ingat, nggak ada mata uang khas kojak. Jadi itu waktu sudah abad 11 ya. Dia memakai mata uang lain. Kebanyakan mata uang dari Inggris, gitu. Yang dibawa kemari. Lalu, kemudian, Portugis juga membawa mata uang. Ya kan. Orang Melayu juga membawa mata uang yang dinamakan Ringgit. Ya kan. Dia juga membawa. Nah, kita masukin masa penjajahan, ya kan. Penjajahan itu kan oleh VOC. Awal kan, 1619. VOC itu nggak boleh nyetak uang. Dia bukan state. Dia kan company. Hanya BUMN aja, BUMN. Iya, dia semacam BUMN. Dia nggak ngecetak uang. Ketika VOC collapse itu, kan dia collapse 17.99. 17.98, dia mengeluarkan surat baharga, Sun. Oh, Sun itu di situ? Iya, dia sudah keluarkan, Sun. Tapi sejauh mana itu peredarannya Sun, siapa juga yang mau beli itu Sun, nggak tahulah. VOC-nya udah mau bangkrut. Oke. Baru ada Gangsun. Baru kemudian, pada tahun 1817, kemudian Pemerintah India Belanda, mengambil alih dari Reflos kan. Beberapa tahun kemudian berdiri Yavas Bank. Yavas Bank ini dinyatakan sebagai central bank. Yavas Bank ini sebagai central bank. Central banknya di Indonesia? Iya, diakui oleh dunia. Oke. Bank surikuler juga, berarti dia mengatur peredaran. Yavas Bank ini dibentuk oleh pemerintah India Belanda. Oke. Jadi, semacam bank negara. Itu dia bisa dikatakan state bank. Yang berfungsi bank sirkuler, berfungsi sebagai central bank. Maka itu dia menyetak duit. Oke. Gobangan-gobangan. Oke. Iya kan? Uang-uang logam. Itu waktu kita sudah menggunakan istilah perak. Oh, perak? Untuk rupiah. Oh, satu perak gitu? Satu perak, ya kan? Satu perak, pecahan yang dikeluarkan itu waktu seperak. Setengah perak, ya kan? Oh, ada setengah juga, Be? Ada setengah perak. Itu ada setalen 25 cent. Oke. Setengah perak kan 50 cent. Oke. Setalen, setalen itu 25 cent. Abis setalen, sepicis. Oke. Sepicis itu 10 cent. Oke. Dipecah lagi, sepicis ada segobang. Segobang 2,5 cent. 2,5 cent. Si gobang dipecah lagi menjadi cent. Oke. Satu cent. Satu cent. Satu cent dipecah lagi. Jadi sepincang. Sepincang. Sepincang itu adalah setengah cent. Oke. Kita kira itu berakhir. Sepincang dipecah lagi. Oke. Sepincang jadi sepeser. Sepeser. Oh, jadi istilah. Gue gak ada upah sepeser pun. Itu maksud dari situ juga ya? Kita kirain sepeser udah berakhir. Iya, iya, iya. Iya kan? Masih ada lagi. Bawahannya sepeser. Oh. Cepeng. Cepeng. Iya. Jadi gitu. Banyak betul. Jadi itu. Memperlihatkan. Barangkali harga barang sehari-hari murah. Oke. Iya, iya, iya. Kita yang terkecil sekarang duit berapa ya? Iya, iya. Paling kecil sekarang kita 100 perak ya. 50 perak udah gak tau ada perendaraan gak? 50 perak buat apa namanya? Buat nyimpen-nyimpen deh koleksi. Kan boleh 100 perak juga udah gak kepake. Buat apa sekarang? Iya, iya. Yang masih bisa kepake 500 perak. 500 perak masih dapet permen lah, B. Iya, dapet permen 500 perak. Iya, iya. Nah dia itu bayangkanlah 1 sen dipeser. Menjadi peser. Peser kan setengah sen. Dipecah lagi menjadi pinjang. Iya. Dipecah lagi jadi cepeng. Oke. Bayangkan. Iya, iya, iya. Itu berarti. Murah dong. Barang-barang, iya, iya, iya. Kalau kita pegang duit sepelak aja udah hebat. Iya, iya, iya. Kira-kira gitu ya. Iya, iya, iya. Nah kita lanjutkan. Jadi berfungsilah. Itu waktu ada bank-bank lain. Eskomtobank. Ada Eskomtobank. Ada Netherlands Handelsbank. Iya kan? Banyak bank-bank lain. Tapi dia bukan sentral bank. Yang sentral adalah Yafasbank. Nah tibalah kita kemerdekaan kan. Kemerdekaan itu waktu bank ada dua. Ada BNI. BNI. Yang didirikan oleh margo apa ya. Margo apa kakak ayahnya dokter smitro. Oke. Iya kan. Kakaknya prawo. Iya itu BNI. BNI juga dipungsikan sebagai sentral bank. Oke. Mencetak duit juga. Setelah kemerdekaan ya Bia. Setelah kemerdekaan. Itu dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia. Iya. BNI 46 orang bilang ya. Iya. BNI 46 kemudian namanya. Dia mencetak uang juga. Namanya ORI. Oke. Uang Republik Indonesia OE. Iya, 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 iya. Belanda dengan Yafasbanknya beroperasi terus. Masih beroperasi juga? Oh iya, jadi ada dua macam duit. Duit ORI sama duit merah kita bilang. Duit merah? Iya kita namakan duit Belanda itu duit merah. Banyak pedangang miliknya duit merah. Gak laku duit ORI gitu waktu itu. Karena ORI kan tidak mendapat pengakuan dari World Bank ya. Iya, iya, iya. Sebagai bank sentral. Oke, tapi transaksi di warung-warung udah pake ORI? Ada yang mau terima ORI, ada yang kagak ya itu waktu itu. Oh, mulai dipakainya kapan? ORI sih, begitu dicetak tahun 46 orang dicoba pake ya. Tapi mulai dipakainya kapan? Maksudnya mulai orang, oh iya, oke ORI terima orang gitu misalnya. Oh, enggak ngalamin zaman itu dia. Oke. Soalnya kemudian kan terbentuk RIS, negara-negara bagian itu ya. Iya, Republik Indonesia Serikat? Iya, itu kan masing-masing negara bagian nyetak duit juga. Enggak uangnya masing-masing ya, Be? Sehingga pada zaman itu sampai dengan tahun 50-an ya, diriau yang berlaku ringgit Malaysia. Oh, beda-beda ya, Be? Iya, diriau ringgit Malaysia itu waktu. Orang gak mau terima duit merah, gak mau terima ORI. Ringgit Malaysia itu waktu. Oke, maka terjadilah perundingan KMB. Nah, dalam perundingan KMB itu, karena ya fast bank milik pemerintah India Belanda itu bisa dirundingkan. Tapi perundingan teknis baru berlangsung ke 1951. Baru 1953 itu berada di tangan RI. Itu waktu istilahnya bukan direktur, gubernur. Gubernur. World Bank yang pertama, gubernur BI ya. Sudah ada Bank Indonesia apa ya? Sudah, ganti nama dia. Bukan lagi Yavas Bank, tapi BI. Oke. Bank Indonesia. Itu juga di oke oleh pihak World Bank. Itu adalah Shafruddin perawiran negara. Shafruddin perawiran negara orang Minang ya? Orang dia pernah di Minang kan? Oke. Jadi, Pak Shaf ini... Mantan presiden? Dia pernah PRRI kan? PRRI. Dan juga akting presiden. Pernah. PLT lah gitu ya. Pernah PLT kan? Iya. Jadi, beliau ini sebagai gubernur bank yang pertama. Nah, itu waktu hampir semua uang kertas itu gambar Bung Karno. Oh, bang-bang Bung Karno. Semua uang kertas? Uang kertas gambar Bung Karno. Oke. Bung Hatta ada juga, Be? Belum terbit. Oke. Gambar Bung Hatta. Iya, iya. Banyak kan Bung Karno atau gambar gunung atau gambar apa. Iya. Kalau orang ya pasti Bung Karno. Iya, iya, iya. Kita masuk zaman order lama, ya kan? Hmm. Zaman order lama itu kan terjadi inflasi besar-besaran. Hmm. Iya, kan? Eh, BI nyatak duit terus. Iya. Iya, kan? Juga gambar Bung Karno. Iya, sampai 700% itu BKM? Iya, iya. Iya, sekitar itulah. Wow. Gambar Bung Karno. Jadi, perangkut juga gambar Bung Karno. Oke. Gambar Bung Karno semua. Baru begitu reformasi, tahun 1999, muncul gambar Bung Hatta. Oh. Bung Karno dan Bung Hatta. Tapi sebelum sampai kemari, saya ingin cerita zaman order baru. Iya. Zaman order baru Bung Karno nggak ada. Nggak ada uang di Bung Hatta. Nggak ada di duit. Oh, 100 ribu belum ada, Be, ya? Nggak ada di duit, kamu bukan, lo. Iya, 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 iya. Yang ada gambar Pak Harto. Di 50 ribu? 50 ribu ada di catak kertas, ada di catak plastik. Tapi kok ditarik dari peredaran? Oke. Iya. Iya, kan? Jadi, di situ muncullah gambar pahlawan-pahlawan. Pak Timura, Diponegoro, Pak Sudirman, dan sebagainya muncul. Iya, 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 iya. Nggak ada gambar, siapa namanya. Presiden Soeharto nggak ada. Di Perangku ada, Pak Soeharto. Perangku masih ada, Be, ya? Ada di Perangku. Oke. Tapi di duit, sebentaran saja uang 50 ribunya beradar. Oh. Kemudian, uang 50 ribunya itu ditarik dari peredaran. Maka masuklah reformasi. Oke. Persis 99, reformasi cetak duit 100 ribu. Itu ada Soekarno Hatta. Oke. Tapi nggak ada keterangan di bawahnya ini presiden dan wakil presiden. Keterangannya cuma nama insinyur Soekarno. Sebelahnya dokter Adas Muhammad Hatta. Itu doang nggak ada keterangannya. Iya, iya, iya. Sampai sekarang jawab aja lihat di duit nggak ada keterangannya. Iya, iya, iya. Nah, kemudian kita lihat dari mulai Pak Habibie setelah Pak Harto jatuh kan ini kita cerita reformasi. Iya. Dari zaman Pak Habibie nggak ngalamin tuh dia di duit. Jadi duit nggak ya? Nggak ada. Jadi kan memang presiden-presiden waktu itu kan sebenarnya Bung Karno, Pak Harto ada di duit ini, Be. Bung Karno, Pak Harto, Pak Harto pernah sebentar. Pernah di duit gocapan. Iya, iya. Sebentar aja. Terus ditarik lagi. Oke. Dari pendaran. Nah, zaman reformasi nggak ngalamin tuh Pak Habibie ada di duit. Kenapa tuh, Be? Nah, itu nanti. Tadi Habibie cuma sebentar, Be. Sebentar oke lah. Oke. Nah, kita lihat di perangku kok ada kan sebentar juga. Oke. Iya kan? Iya, iya. Lalu Gus Nur, di duit kagak ada. Iya. Di perangku ada. Oke. Megawati, di duit kagak ada. Di perangku ada. Ada juga, iya. SBY, nggak ada di duit, nggak ada di perangku. Itu gimana? Pendalam 10 tahun. Iya, iya, iya. Yang sekarang ini, Jokowi, nggak ada di duit, nggak ada di perangku. Oke. Setelah perangku, peradaran perangku ditangani oleh BI. Oke. Nggak ada mereka di perangku. Nah, ini pertanyaan nih, Be. Tadi Babie bilang, setelah perangku dan duit dipegang peradaran oleh BI. Nggak ada presiden-presiden di perangku. Iya. Jadi, ini duit, ini Bank Indonesia ini gimana cerita ini Bank Indonesia? Apa? Iya, jadi kalau kita bandingkan ya, dengan Filipin. Presiden-presidennya ada di duit. Oke. Di Filipin ya. Iya. Kita lihat Thailand, bukan saja Bumidol Adul Yade, iya kan? Kaisar yang ada, yang lain juga ade. Amerika sendiri, bukan George Washington doang kan? Oke. Ada Thomas Jefferson. Iya. Ada Lincoln. Oke. Di duit. Iya. Cuman, di duit kita ini, kita cari potretan presiden, kagak ade. Iya kan? Itu, jadi kita bingung juga, ini kan Bank Indonesia apa nih ya? Iya. Bank Indonesia, kalau begini, presiden nggak ada tempat di perangku, nggak ada tempat di duit, ya kan? Jadinya kita heran nih, Bank Indonesia apa? Bank di Indonesia, kan? Bank Indonesia atau bank yang ada di Indonesia? Iya, jadi kita nanya. Ini ada hubungannya nggak, B? Sama perjanjian meja bundar? KMB? Iya. Waktu KMB, Pak Karno ada di duit setelah KMB. Waktu zaman gubernurnya Safruddin kan? Oke. Gubernur B, ada Pak Karno di duit. Banyak bener, macem-macem, gaya Pak Karno di duit. Banyak. Iya, iya, iya. Yang menariknya kan gini, B. Nah, dari sisi politik globalnya, kadang uang ini kan juga sangat berpengaruh sama politik global nih, kan, B. Iya. Menurut Babe, analisa Babe, mengenai hal ini apa, B? Iya, kalau kita anggap ideologis ya, yang cuma satu gambar, di duit kita kan, di duit seratus nih, cuma ada Pak Karno dan Pak Hatta, tanpa keterangan, ya kan? Cuma mereka berdua. Jadi sama, di RRC juga cuma mencetung, nggak ada yang lain. Oke. Eh, duit berapa ya, di RRC itu cuma gambar muncetung. Kalau kita sorot dari kacamata ideologis. Oke. Iya, iya, iya. Ini maksudnya apa nih, kayak gini? Iya, iya. Maksudnya ada kemiripan dengan RRC gitu, B? Iya, negara yang potret tokohnya cuma satu biji, yang boleh ada di duit, RRC antara lain. Bukan RRC doang, antara lain RRC. Itu muncetung. Washington kan juga, B. Apa ya? Washington kan juga. Iya, Washington. Iya. Tapi kan saya udah bilang, Thomas Jefferson ada di duit. Oke. Apa ya, Lincoln ada di duit. Ada beberapa gitu, B. Ada beberapa. Yang mantan-mattan presidennya. Di sini cuma dua. Karena ada istilah duit tunggal, jadi Sukarno Hatta. Jadi dia ditaruh di duit, nggak ada posisinya. Proklamator kagak. Presiden-wakil presiden kagak. Sebagai apa? Ya, sebagai duit tunggal. Kan dulu ada istilahnya. Iya, iya, iya. Nah, ini kita nggak pernah dapat penjelasan apapun, ya kan? Mengenai masalah, apa itu, tokoh-tokoh atau pemimpin pemerintahan atau pemimpin kepala negara itu, kok nggak ada di duit. Kan boleh dong kita nanya, ya kan? Iya, 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 iya. Kenapa ya? Hah? Kenapa ya? Itu dia. Masa ideologis sih alasannya? Iya. Iya. Kalau Cina sih boleh ideologis kan? Iya, iya, iya. Cuma ngucet dong. Dengan shopping aja kegak deh. Iya, iya, iya. Ya apalagi lizin ping yang baru. Iya, iya, iya. Ini penting loh, sebenarnya. Penting. Dari sisi... Apakah betul Bank Indonesia? Atau bank yang ada di Indonesia? Ini menarik nih, menarik. Penyataan bank ini perlu kita kaji secara dalam dan kita maknai secara dalam. Iya. Apakah betul Bank Indonesia itu adalah bank milik Indonesia? Nah, jadi ini persoalan karena kita tidak dapat penjelasan bagaimana pengambil alihan dari Yavasa Bank, ya kan? Ke, apa namanya, Bank Indonesia. Iya, iya. Karena ada anekdot ya, ketika Pak Saf jadi gubernur bank sentral, datanglah orang partai, ya kan? Minta, apa namanya, fasilitas, kredit, gitu kan? Pak Saf marah. Kamu kira siapa yang angkat saya? Siapa yang memerintahkan saya duduk di kursi ini? Kok kamu minta fasilitas? Nah, itu Pak Saf gak jelaskan yang juru dia duduk di situ siapa, kan? Wow, waw, 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 waw. Itu anekdot zaman Pak Saf. Nah, jadi ini harus jernih, harus klir, kalau kita mau memandang, ya kan? ekonomi ke depan ya kan, katanya ekonomi mau begini terus cucut-cucut ke atas nah ada persoan-persoan yang berdasar mengenai perbankan kemudian juga mengenai Pertamina bagaimana proses perpindahannya dari batap sepetrolium maskapai jaman Belanda ke Pertamina ya kan karena ada seorang pembesar, pembesar betul itu orang, pembesar kawan saya bilang, lihat gila loh gue gak bisa lihat balans Pertamina katanya dia kan, gak bisa lihat apa be? balans, oh, masa? katanya dia saya jawab, emang kagak bisa ah lu yang menerit, emang kagak bisa lu mesti pelajari KMB dulu ya, kagak bisa mesti pelajari konversi meja bundar jadi banyak persoalan-persoalan yang saya kasihan juga dengan pemerintah-pemerintah setelah Pak Karno kalau Pak Karno itu melakukan memori fight over half kepada Pak Harto itu banyak gambar mereka berduaan tapi Pak Harto dan seterusnya sampai sekarang kagak jadi yang sekarang ini gelap mengenai ini karena kan penting banget yang namanya Bank Indonesia itu kan betul-betul yang menggerakkan ekonomi negara nih jadi kalau misalnya itu bukan dikontrol oleh negara ini kan berbahaya be? bisa dengan gampangnya mungkin mungkin merubah inflasi tiba-tiba atau bisa mengatur segala macam kurs bisa saja rupiah kan mengeri kan Be? iya oke iya 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 menarik teman-teman semua ya jadi menurut kalian gimana mengenai sejarah peredaran uang yang ada di Indonesia sejarah perbankan yang ada di Indonesia apa pengalaman kalian mengenai yang unik-unik tulis di kolom komentar dan pendapat kalian mengenai hal ini nah ke depannya kita diskusi seperti apa lagi tulis di komentar juga nanti apa yang perlu gue tanyain gue mewakili kalian gue tanyakan kepada Bapak Idun Saidi nanti akan gue tanyakan kita buatkan satu cerita dan diskusi sejarah yang lainnya ya teman-teman semua jangan lupa like dan share videonya dan subscribe channelnya klik tombol loncengnya biar lo terus update di channel channel di Alis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inscritti